Buas, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita setiap hari, tentu tidak terlepas berbagai macam geromba kehidupan. Geromba-geromba kehidupan seringkali membuat kita cemas, frustasi, putus asa, takut, kegagalan, penderitaan, dan sebagainya. Dan tiba-tiba kita sering mempersoalkan orang lain, mempersoalkan orang lain, bahkan mengenalakan diri kita sendiri terhadapkan situasi yang demikian. Dan terutama kita sendiri menyalakan Tuhan bahwa semuanya itu berasal bagi kita. Beratuh kehidupan kita, terubah lagi, memang berasal bagi berbagai macam soal-soal-soal yang terkadang tidak tak sama mengatasinya. Seperti orang-orang iman, tentu kita sadar, kita yakin bahwa Tuhan, Yesus, senantinya ada bersama, bersatu, dengan kita. Kita harus tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu frustrasi. Karena dia senantiasa menyertai, melindungi, dan menunggu setiap perjalanan hidup kita. dalam bacaan akhir-akhir, ketika situasi yang sungguh memasak, sungguh menakutkan dalam orang-orang sesungguhnya, kalau kita lihat profesi dari murid Yesus, petus datang, mereka berharap pelat, seorang pelat, tetapi ketika berhadapan dengan situasi yang menjemahkan, diubah ambil oleh angin saka, menisahkan, pada saat mereka panggilan menguasai situasi berharus. anak petisi yang adalah pelat. Kita berapa yang terjari dalam kecemasan, dalam kejahatan, dalam keterusiasan, keterusiasi, menunggu 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 ketupuan agar sembiasa ada bersama dengan murid. ketika terjari tiga mati, Yesus datang. Situasi ini sudah diumat ambilkan oleh kelompat ketakutan terjumah Yesus memberi penerbuhan. Kenali aku dan kelompat kelompat merupakan sebuah kata yang menerbukan menerbukan iman dalam situasi ketepukutan kita berhadapan dengan masalah kehidupan. Sekitar tidak membiasakan diri mengalami kehadiran Tuhan dalam diri kita maka yakin saja ketika kita berhadapan dengan persoalan itu kita tidak akan dengar kita akan menjawab dari kita kenapa kita hanya berhungur dengan persoalan persoalan pribadi kita sering cemas kenapa kita mengalami kita tetap ajarkan ujian hati mengajak kita semua untuk mengamalkan Tuhan karena Tuhan tidak mungkin meninggalkan umat yang tercintai dia selalu ada bersama bersatu dengan kita baik berada dalam situasi masalah kehidupan duka sukacita kegembiraan di situ Allah Allah padahal bagi soalan yang dikasih Tuhan mana kita baca dalam dua fikir yang sungguh berimak kebarta dan bacaan pertama kita tahu Nabi kelihatan ketika dia penuh buah tentang karya selama Allah apa yang terjadi orang Israel menumbah dengan dengan perah ini suatu tantangan bagi seorang Nabi ini dia dia menginginkan bantuan dari Allah bantuan dari Tuhan akhirnya Tuhan hadir dalam karya Tuhan hadir dalam angin sepoy sepoy di sebuah bukit di sepulang menemukan Nabi sehingga dia mampu menghadapi segala persoalan segala tantangan dalam hidup titik kedua ini kita dengar dalam bahasa kedua surat 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 jemaah mati berhub berhadap dengan bangsa israe itu sendiri tegak tentu iman mereka tegak Allah tetapi Aulus, sungguh beriman kepada anda, sungguh mengandalkan anda. Akhirnya, Aulus menuntun bangsa istri, bangsa pria anda untuk semakin mengenal sang mesias putusan anda. Dengan sang mesias, maka mereka akan memproyek semangat. Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita bahas pacaan-pacaan. Dan kita dengar dengan pesan-pesan yang mempunyai kita, yang melibukkan kita dalam situasi kehidupan kita setiap hari. Pesoran-pesoran dunia keadaan. Mari bawa kepada anda. Dan anda bawa kepada anda. Balaupun terkait kita bimbang dan meragukan seperti pedos yang seketika anda bergerak. Tetapi, ditangkap, dituntun oleh anda untuk bangkit anda bersantai. Semoga pelayan berkelas. Alasan penyelamat. Alasan penyelamat. Membantu kita. Menuntun kita. Dalam kejahatan hidup kita di dunia ini. Sekiranya, kita semua memperoleh sukacita dan kehadiran. Tuhan, kita semua memperoleh. Kita semua memperoleh. Kita semua memperoleh. Amin.